Kita berlangsung berhormat sila yang berusaha mantar ASM keberkumpulkan wilayah Sumatera Selatan di lingkus Satuan Yulit Pedana Khusus Polda Setahap Palembang dalam kasus penipuan calon pegawai negeri sipil dengan total kerugian korban 500 juta rupiah. Seorang ibu rumah tangga berinisial W, pelaku praktek penipuan calon pegawai negeri sipil yang ditangkap polisi hanya tertunduk malu saat dibawa ke Mapolesta, Palembang. Pelaku merupakan mantan pegawai negeri sipil Kemenkun Ham Sumsel khusus bagian rekrutmen. Kasus ini terbongkar setelah polisi menerima laporan dari 5 orang korban penipuan seleksi PNS tahun 2008 sampai 2016 lalu saat pelaku masih menjabat sebagai PNS. Pelaku menjanjikan korban lolos CPNS tanpa syarat asalkan memberi imbalan uang 80 juta hingga 180 juta rupiah. Total sudah setengah miliar rupiah yang dihukum pelaku penipuan CPNS ini. Modus pelaku untuk menyakinkan korbannya yakni dengan cara memberikan formulir CPNS palsu kepada korbannya. Pelaku sebelumnya terjuruh hukum yang sama dengan dihukum penjara 6 bulan dan ditahan di lapas wanita jalan merdeka. Yang bersangkutan memberikan formulir-formulir pendaftaran berikut dengan surat perintah tugas palsu setelah korban mau menyerahkan uang pendaftaran yang dildilan antara korban dan pelaku. Berapa bang? Tarik satu orang dipintai pelaku? Relatif, relatif. Untuk yang terakhir ini ada 180. Hingga kini pelaku masih dalam menjalani pemeriksaan dan akan dijerat dengan pasal 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Panemang, Sumatera Selatan Muhammad David, Aine News, melaporkan.